Intro Jadi untuk supaya waktunya efektif Nanti setelah ini baru kita sesi tanya jawab lagi wibu ya Kita lanjut ke ebook port Jadi ebook port ini ada di SKPD dan di print ada satu lembar Di sana ada user sama passwordnya Nah persahatannya apa saja Silahkan bawa fotokopi NPWP kepala sekolah dan bendaharanya Yang kedua NPWP perunjukan bendahara Dari sekolah Ada ya SK bendahara Ya SK bendaharanya Silahkan di bawah Ada tempat lagi Yang untuk transport tadi ini maksudnya apa bu Kalau transportnya sewa mobil Biar membuatnya pengontongnya BPH 23 Tapi kalau biar transport uang trako transport perjalanan dinas Harusnya tidak ada kalau untuk perjalanan dinas Tapi kalau biar sewa mobil Nah itu baru biar BPH 23 Tapi kalau uang sapu perjalanan dinas Biar gak perlu mengontong banyak Yang penting tuh yang sering kelupaan tuh bu Honorarium Misal ibu mengundang taruh sumber Nah itu biar harus memotong BPH 21 Kemarin tuh di hari pertama tuh banyak yang lewat masalah Honorarium Jadi kalau Honorarium itu Apabila dia PNS Seperti yang dijelaskan Pak Rudy tadi Dia masuk ke BPH final Sesuai golongannya Jadi golongan 3-5 persen Golongan 4-15 persen Itu langsung dari jumlah honor yang diterima Tapi apabila pembicara atau yang diundang sebagai narasumber itu Honor PNS Dia yang dikenakan 50 persennya bu 50 persennya baru dikali tarif 5 persen Jadi misalnya honornya 500 250 ribu dikali 5 persen Itu untuk yang mempensi Untuk dalam sumber honorarium Baik itu honor kegiatan Tapi kalau untuk upah tadi Upah tukang itu upah harian Ya upah tukang bu ya Upah tukang upah harian itu batasnya 450 ribu Perharinya per orang Untuk upah tukang Jadi beda bu ya Upah sama honorarium Nah itu yang sering kelewat Jadi gambarannya seperti ini ya Bapak ibu ya Misalnya nih SD bikin acara Bikin acara mengundang dari Dinas pendidikan Nah Pembicara Nah itu narasumber ya Nah Beliau ini misalnya golongannya Golongan 4 karena PNS ya Nah itu dikenakan tarif 15 persen Honornya misalnya 100 ribu Misalnya dikali 15 persen Segitu pajaknya ya Pajaknya seperti itu Nah Berbeda Apabila Bapak ibu misalnya SD bikin acara Mengundang ustad Misalnya buat pengajian Nah itu bukan PNS ya Nah tarif pajaknya berbeda Itu dikali 50 persen dulu 100 ribu dikali 50 persen Jadinya 50 ribu Baru dikali 5 persen Nah tarifnya seperti itu ya Berbeda Antara PNS dan non-PNS Nah seperti itu Seperti itu ya Nah yang untuk tukang tadi Mungkin sedikit saya perjelas Batasnya 450 ribu rupiah Satu hari Itu tidak kena pajak Ya Kalau diatas itu Baru dikenakan pajak Tarifnya ya 0,5 persen dikali bruto ya Nah seperti itu Upah tukang ya Harian Nah Batasannya seperti itu Oke Jelas ku ya Jelas ya Oke Pertanyaan terakhir Dia melakukan posting serempat Posting Maka di NBWP song unit Akan berubah jadi Sudah Posting Saya ternyata silahkan Pian rekam Gitu ya Ya tetap Paham Paham caranya Cuma satu Prosedurnya Selama ini Dari Januari Sampai Juli Sampai Agustus Ini Ulut terima keluhan Dari pengelola pajak dinas Dan keluhan Dari BPKD Langsung BPKD Kita tahu kan Yang ada di Tentu Bupati Ulut hari Apu itu Kesitu Beliau Meluluh langsung Atau Menyariki ulut Bisa dibuat Cuma Anggap Sini keluhan Gitu ya Karena posisi Intansi sebelah Gitu kan Dengan dinas Mereka Atau punya kontrol Jadi Menilu itu Anggap Keluhan Sini Kesengulun Walaupun Kalimatnya Bisa Sari G Pak Kenapa Lampor Pajak Bos Sekolah Ditukkan Dan Kumpul Baik Adanya Bagus Tahambur Masuk Tahambur Apa Pada saat Pelaporan Posisi Sudah Januari Selesai Yang di Pobuari Januari Hanya Orang 100 Itu ya 100 sekolah Lapor Masih ada 153 sekolah Belum Lapor Ditukur Di Dinas Waktunya Posting Rasanya Satu bulan 15 hari Setelah Bulan Sebelumnya 15 hari Sudahnya Harus Harus Sudah Lapor Sudah Diposting Sudah 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 Bayar Direkamsi Di Januari Berarti GWN-nya Pobro Pobro Klik Posting Maju Kemarin Posting lagi Klik Posting Berarti Januari Pobro Beres Jadi Mahadang Yang bulan Maret Untuk Dilaporkan Nanti Klik Di April Ternyata Datang 50 Januari Mulan Datang 80 Pobro Ternyata Ternyata Di Pobro Ini Datang Pulang Ada Nanti Sekolah Ada Ambat Sekolah Dan Tangan Ini Munculan Pulang Laporan Bilik Baru Bilik Baru Yang Harus Bita Posting Sedangkan Rasanya Kita Ada Rekon Bayar Ada Tutup Per 6 Bulan Jadi Laporan Sekolah Itu Per 6 Bulan Pajaknya Langsung Direkap Dikumpulkan Jadi Satu Oleh Dinas Dikumpulkan Dikumpulkan Bahwa Sekolah Sekolah Sudah Siap Untuk Dipustik Terima kasih Alhamdulillah Kabin 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 Kepala Bidang Di Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Selur Kalau Menyebutkan Retribusi Itu Kurang Bisa Cepat Takutnya Nanti Apa Bunyinya Beda Jadi Retribusi Daerah Begini Pelan Pelan Kalau Juga Biasanya Bisa Salah Ucap Beliau Akan Menyampaikan Tentang Bagaiman Apa Saja Namanya Pajak Yang Adung Di Dinas Pendidikan Sampai Dengan 1 Maret 2023 Di Dinas Pendidikan Hampir 3 tahun Di Keuangan Dan 2 tahunnya Belum Dipindah Di Pembinaan Estrib Dan Alhamdulillah Di Bidang Pembinaan SD Ada Paruswan Yang Menggantikan Jadi Pusingnya Bos Beralih Kepada Paruswan Sebenarnya Bos itu Simple Asal Mau Digewi Gitu Bila Gada Mau Pusing Gitu Terima kasih.